Ada alam amr, wal takun Tapi sifatnya perin, perintah, wajib Nanti ada dari lain, misalkan Uddu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal muadadil hasana Uddu'u, ajaklah Tidaklah ada di antara kita Umat yang yada'una ilal khair Mengajak kepada kebaikan Betapapun di sini banyak pengertian Atau interpretasi para ulama Tentang Ma'na min Harafjah kan ada min sini ya Minkum, litab'id Ada yang mengertikan min, min litab'id Kan banyak min itu ya Ada min durfiya Min litadiyya Min litabiyin Min litamiyiz Ini pakarnya Ustaz Sehpudin ada bersama kata Dan ada juga min litab'id Sebagian Sehingga diantaranya Imam Ar-Razi mengatakan Bahwa kewajiban dakwah Itu dibebankan kepada para ulama Ketika memahami minnya adalah min lit Litab'id itu maksudnya sebagian diantara kalian Betapapun ada ulama lain yang menegaskan Bahwa dakwah itu sifatnya adalah Kewajiban untuk semua Jadi ada dakwah sifatnya Fardu Kifayah Ada dakwah yang sifatnya Fardu Ain Ini kalau dibahas panjang lebar mas Nanti di kesempatan lain deh Tetapi kalau nanti kita lihat Klasifikasi dan macam-macam Metodologi dakwah Atau media dakwah Kita akan mengambil kesimpulan Sebetulnya dakwah bukan hanya Kewajiban dan tugas para ulama Ustadz Kiai Kang Jeng Ataupun Sheikh Romli Tetapi juga kewajiban bagi semua Karena nanti ada banyak Metodologi dan media dakwah Yang bisa kita lakukan Bukan hanya ceramah Mimbar seperti saya Seperti ini Enggak Banyak metodologi dakwah Yang bisa kita lakukan Bahkan Subhanallah Boleh jadi ada dakwah Yang jauh lebih efektif Ketimbang saya dakwah Seperti ini di atas Mimbar Ya Oleh karenanya Misalnya nih Imam Masuk Kordawi Menyatakan Bahwa Ungkapan Minkum Atau minannas Ya'ani Semua umat Islam Itu wajib berdakwah Hanya saja Sebagian kecil Di antara mereka Tidak Memiliki kemampuan Untuk melakukan dakwah Betapapun Sebetulnya Peranan dakwah Dan fungsinya Bisa dilakukan Oleh setiap kita Sesuai dengan Kemampuan Dan kapasitasnya Ya kan berat Kalau dakwah Hanya dipungsikan Dibebankan Kepada ulama Berapa sih jumlah Ulama Kalau ternyata Di lingkungan rumah Juga banyak orang Yang didakwahi Gimana Wah nanti aja Nunggu Sheikh Saifuddin Dan Sheikh Romli Misalnya Cuma nunggu Kan tadi dakwah Harusnya sifatnya Aktif Gak bisa Harus aktif Oleh karenanya Jamar Rahimahkumullah Tadi Al-Quran Menegaskan Kewajiban dakwah Oleh karenanya Sekali lagi Dakwah Sifatnya wajib Apalagi Melihat sejarah Tadi saya sampaikan Di awal Masya Allah Para jamaah Yomkin La'naqulu Minal muhal Antasilat da'wah Ila hadih da'ulah Biduni Daur Atau biadami Dauril ulama Ad-du'at Wal-mujahidin Alladina Yubaliguna Da'wata Allah Ila nasi Fihadih da'ulah Alisa Alisa Kadalik Balat Jadi Mustahil Islam bisa Sampaikan Negeri ini Farajam Rahimahkumullah Mustahil Islam Sampaikan Negara Gingseng ini Kalau tidak ada Para mujahid Faradai-dai Dua yang Sampai ke sini Saya juga belum Menelusuri Dan meneliti Kapan Islam Sampai Di negara ini Siapa yang Menyampaikannya Dengan cara apa Mereka Menyampaikan Islam Sampai Ke masyarakat Korea Yang konon Katanya Jumlanya 36.000 Itu Data Yang dimiliki Oleh Asosiasi Komunitas Islam Bi-Itaewon Changwon Eh Itaewon Saya kembali Ngobrol sama Imam Abdul Rahman Li Dan Dr. Zaki Yang menemani Ngobrol dengan saya Saya tanya Ada berapa Jumlah umat Islam Korea Katanya Ada 36.000 Bayi data Tetapi Kalau sesungguhnya Katanya Jauh Jumlah yang sesungguhnya Jauh dari angka itu Katanya Demikian Katakanlah Kita Ada 36.000 Umat Islam Korea Kita makan Ada Islam Dari sananya Ada Islam Yang Islam Disini Ada Disini Mas Ramli Mas Ramli Islam disini Enggak Oh enggalah Korea Mas Islamnya 36.000 Dan jumlahnya Luar biasa Di negeri Seperti ini Kembali ke pertanyaan Tadi Mungkinkah Sampai seperti itu Kalau tidak ada Aktivitas Tadi Da'wah Tidak ada Tata cara Tidak ada Sasaran Dan target Yang jelas Saya kira mustahil Impossible Oleh karena itu Kalau melihat dari sejarah ini pun Kita Saya kira akan sepakat Ba'wah Dahwah itu Sifatnya Wa Wajib Saya lengkapi Dengan hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tiga saja Biar Memotipasi Kita Dalam Dalam Dari ku Walau Ayah Betapapun Hanya Satu Satu Ayat Tuh kan Dari ini saja Kita bisa mengambil Kesimpulan Mas Kalau Mas Sudah bisa Membaca Al-Fatihah Menghapal Surat-surat Favorit Kan Surat-surat Favorit Al- Apa Al-Ikhlas Palak Al-Falak Binnas Favorit kan Ya Paling tidak Itu kan Sudah lebih dari Satu ayat Al-Fatihah Berapa ayat Kalau ternyata Kita punya Teman Atau bahkan Orang Vietnam Orang manapun Apalagi orang Korea Ternyata mereka Belum bisa Baca Fatihah Belum mengenal Al-Quran Sampaikanlah Kata Rasulullah Betapun Kita hanya bisa Satu ayat itu Ini Dari sini pun Kita bisa mengambil Kesimpulan Bahwa Da'wah Menjadi satu Kenisayan Bagi kita semua Bahkan Dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Mutafakun Alayh Ini sangat terkenal Allah Pernah menyatakan Rasulullah Pernah menegaskan Dimulai dengan Sumpah Pawallah Kata Rasul Demi Demi Allah Fawallah La'ayuhda Bika Rajulun Wahidun Khairun Laka Min Humrin Ni'am Sungguh Kata Rasulullah Demi Allah Orang yang Memperoleh Hidayah Lantaran Tangan Kamu Ada orang Yang dapat Hidayah Ya Mungkin dia Islam Tapi udah lama Ninggalin Salat Benar Kata Penyih Islam Tapi Setiap Harinya Sudah Berbau Dengan Budaya Dan Kultur Orang Orang Sini Minuman Keras Perzinahan Main Perempuan Kenorebang Minum Soju Dan Sebagainya Tetapi Kemudian Dengan Kedekatan Silaturahim Kunjungan Kita Membantu Meringankan Beban Dia Menghibur Ketika Dia Sedang Bermasalah Sampai Dia Kemudian Terbangkikan Lagi Motivasi Dan Gairah Hidupnya Sampai Kemudian Ingin Pergi Ke Masjid Barang Pesolat Berjamaah Allahuakbar Kata Kata Rasulullah Satu Orang Saja Dapat Hidayah Lantaran Kamu Khairun Laka Min Humrin Ni'am Jauh Lebih Bagus Lebih Baik Bagimu Dibanding Dengan Unta Merah Jadi Unta Merah Itu Di jaman Rasulullah Unta Yang Paling Mahal Mas Gak Bisa Disamain Dengan Kiai Selamat Itu Kan Ada Itu Sapi Keboh Apa Keboh Merah Di Mana Orang Solo Mas Bagus Itu Unta Merah Itu Gak Sama Dengan Keboh Merah Bedo Unta Merah Paling Mahal Kalau Sekarang Mungkin Ibaratkannya Kayak Lamborghini Mobil Saya Gak Seberapa Pajero Panas Dijero Pajero Panas Dijero Panas Di Dalam Karena Mungkin Gak Ada AC Masya Allah Ini Banyak Sekali Dali 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 Lain Yang Menguatkan Tentang Kewajiban Dawa Dan Hikmah Juga Manfaatnya Alakulihal Farajamah Yang Dimuliakan Allah Para Pemirsa KMTV Yang Allah Cintai Saya kira Kita Semua Sepakat Sampai Detik Ini Bahwa Dawa Itu Hukum Nyawa Wajib Cuman Mungkin Di Antara Kita Dan Bertanya Apakah Wajibnya Kifayah Atau Ain Mari Kita Lihat Para Ulama Mengklasifikasikan Dawa Atau Cara Dan Turuk Dawa Banyak Apakah Dawa Cukup Hanya Dengan Tablik Di Atas Mimbar Atau Fudium Cukup Seperti Itu Bahkan Kadang Tidak Efektif Apalagi Cuman Dawanya Hanya Cari Muka Ya Kan Rasulullah Juga Pernah Menyampaikan Dalam Berapa Alisad Diantara Tanda Akhir Zaman Akan Banyak Ulama Su Hanya Pintar Ngomong Pintar Orasi Kata Katanya Mempesona Bahkan Menghipnotis Banyak Orang Tetapi Nilai Apa Akhlaknya Jauh Dari Islam Dia Sendiri Jauh Dari Masjid Dia Sendiri Lidahnya Kering Dari Ayat Allah Itulah Ulama Su Semoga Kita Dihindarkan Kalau Kata Guru Saya Ulama Su Kan Su Kan Istilahnya Ulama Su Su Suka Uang Jadi orientasinya Duit Ya Atau Ada Ada Yang Bilang Apa MA Atau MA Memburu Amplok Ya Itu kan Ulama Ulama Su Namanya Para Jemaah Sekali Lagi Da'wah Tidak Mesti Hanya Dengan Tablik Disini Ada Lima Defini Apa Lima Klasifikasi Cara Dan Turku Da'wah Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Da'wah Bil'ilmi Wal Ma'rifah Da'wah Dengan Ilmu Dan Pengetahu Pengetahuan Yang Punya Ilmu Apakah Hanya Kiai Dan Apa Ustadz Tidak Kan Nanti Para Jamaah Disini Punya Ilmu Kesabaran Kan Ilmu Sabar Di Korea Gitu Lima Tahun Tujuh Tahun Sepuluh Tahun Jauh Dari Keluarga Tahan Banting Gitu Kan Itu Ada Ilmu Pulang Ke Indonesia Masya Allah Sampaikan Tentang Ilmu Sabar Dawa Dengan Ilmu Terutama Mereka Yang Berpengetahuan Masya Allah Ini ada Calon Magister Doktor Dengan Ilmunya Sekarang Banyak Penelitian Penelitian Yang Bahkan Tidak Ditemukan Oleh Kiai Dan Ustadz Hal Hal Yang Lebih Masalah IT Teknologi Astronomi Itu Kan Dengan Ilmu Da'wah Dengan Il Pahami Pembahasannya Banyak Yang Kedua Adalah Bahkan Da'wah Kalau tidak Dengan Ilmu Pengetahuan Juga Da'wah Bilmal Da'wah Dengan Har Harta Saya Seringkali Bilang Kemarin Juga Kesiapa Bahwa Apa Boleh Jadi Peluang Untuk Meraih Surga Da'wah Kan Salah Satu Jalan Untuk Meraih Surga Boleh Jadi Pintu Pintu Surga Yang Allah Berikan Untuk Saya Dan Jenengan Beda Bahkan Lebih Berpeluang Apa Sampaian Daripada Saya Betul Enggak Pintu Surga Buat Para Kiai Ulama Mungkin Da'wah Tablig Ya Dimimbar Di Podium Di Panggung Atau Mungkin Di Televisi Di Radio Tetapi Mereka Yang Memiliki Orang-orang Konglomerah Ya Kaum Agniya Ya Yang Mereka Bisa Berzakat Berinfak Bersedekah Kata Bu Yahya Kan Begitu Tugas Saya Adalah Seperti Ini Menyampaikan Sistilah Islam Menyampaikan Ajaran Quran Dan Sunnah Tetapi Bagian Nanti Membangun Pesantren Bangun Masjid Bangun Fasilitas Pendidikan Bagian Siapa Itu Diantaranya Bagian Orang-orang Yang Memiliki Harta Boleh Jadi Ini Kan Ada Pengusaha-pengusaha Besar Disini Ya Pada Mas Pendi Ya Pak Haji Ripi Dan Semuanya Pak Mustafa